Selamat menikmati Kehadiran kami ke sini adalah untuk cek fakta langsung Nantinya kami akan mengambil beberapa keterangan Tadi kita sudah ke kantor Bupati Langkat Ketemu dengan asisten dan kadi snaker Kabupaten Langkat Kemudian kami sudah berwawancara Kemudian kami hari ini mengunjungi langsung TKP yang diduga penjara Yang hari ini ada beberapa kontra Untuk itu kami hari ini akan juga setelah ketemu dengan beberapa warga masyarakat Sekitar belakang kediaman Bupati Langkat ini Kami juga akan mewawancarai yang pernah masuk dalam Yang kata warga adalah pusat rehabilitasi narkoba Tetapi hari ini kami belum bisa menyimpulkan apa Karena kami pastinya tim kami akan memberi rapat dulu Untuk merangkaikan kesimpulan-kesimpulan yang kami dapat dari fakta-fakta kami hadir di sini Kami berharap semoga kami bisa merambungkan hal ini Intinya kami rekomendasinya yang resmi adalah Sesuai dengan penegakan hukum ketenaga kekerjaan Statemen kami nantinya kesimpulan kami akan kami serahkan Kepada pegawai pengawas tenaga kerja yang berhak Menyatakan apakah ini ada hubungan kerja Apakah ada perbudakan Apakah ini pusat rehabilitasi Dari unsur ketenaga kerjaan nantinya kami akan serahkan oleh pengawas Nah berdasarkan kesimpulan-kesimpulan kami tentunya Tapi kalau sejauh ini kami belum bisa melihat Apakah ini menjawab dua versi tersebut Kami tidak berkompeten untuk menjawab itu Tetapi kami intinya Serikat Pekerja dan Serikat Bulu di Sumatera Utara Yang sudah mengetahui langsung Kondisi lapangan Bagaimana bentuk dugaan penjara itu Dan hari ini kita sayangkan Sudah tidak ada lagi yang di sini Dan berdasarkan keterangan masyarakat tadi Menyampaikan bahwasannya Ini justru kata masyarakat membantu masyarakat sekitar Untuk bagaimana korban-korban pencandu narkoba itu Dapat direhabilitasi Kalaupun ada hubungan kerja Itu hanya kata mereka pembinaan Untuk bagaimana dia bisa ditempatkan bekerja Tapi di sisi kami Kalau memang kami dari kalangan buruh Dari keterangan-keterangan itu kami menyimpulkan Hubungan kerja itu ada Hubungan kerja ada Tinggal apakah ada perbudakan itu Apakah ada perbudakan itu Nah itu nanti yang harus kita luruskan bersama Kita klarifikasi bersama Melalui jalur sesuai Hukum ketenaga kerjaannya Yang berwenang adalah pengawas Nanti kesimpulan kami akan kami sampaikan ke pengawas Dan mungkin kami akan rilis Kepada kawan-kawan media selanjutnya Ijin bang namanya bang? Willy Agus Utomo Ketua FS PMI Sumut Tim apalah Koordinator tim gabungan Kabungan Terima kasih.